Untuk merubah lebih baik ke depannya atau merubah rejeki kita lebih baik uang banyak ataukah serba kecukupan rejeki banyak, nah itu tanpa amalan yang lain pun juga sudah cukup, sudah bisa. Kalau ada yang amalan yang lain asalkan bisa melakukannya ya boleh, tapi yang utama yang tadi Kegerapan telah berubah menjadi terang, nantunya mulai menerami alam semesta. Selamat pagi, selamat memulai perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baikkan kawan, teman-teman selamat datang dan selamat mencoba kembali di Wadi MP lalu mengajak untuk mencari bekas. Baikkan kawan, untuk kesempatan kali ini Wadi mau berbagi sedikit tentang yang namanya merubah nasib yang lebih baik ke depannya Nah itu kuncinya, kuncinya itu sebetulnya sangat mudah ya, mudah kalau memang kita yakin atau kita benar-benar mau merubah nasib kita ke depannya lebih baik. Nah, merubah nasib lebih baik yang bagaimana ya semuanya, 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 semuanya nasib yang lebih baik ke depan. Bisa dapat untuk semuanya, semuanya tercukupi lah, tercukupi. Jadi gini untuk teman-teman ya, untuk kawan-kawan, jadi untuk bisa merubah nasib lebih baik ke depannya itu biasanya itu ada yang mengamalkan inilah, mengamalkan itulah, itu amalan-amalan itu banyak sekali. Dan itu juga kalau memang bisa merubah nasib atau bisa merubah nasib atau rezeki kita itu lebih banyak ataukah nasib lebih baik ke depannya Nah itu memang banyak ada yang namanya amalan-amalan untuk mendapatkan uang Amalan untuk pelunas hutang, amalan untuk yang lain-lain biasanya kan banyak Jadi malah jadi banyak amalan malah jadi pusing Kadang mau mengamalkan yang satu muncul lagi amalan yang lain malah jadi bingung Nah ini itu teman-teman, jadi ini merubah nasib ke depannya adalah yang yang lebih baik Nah itu kuncinya selain ada amalan ini juga ada yang paling utama Apa itu? Yang paling utama atau akarnya itu niat, nah itu sudah pasti Niat, terus sabar, ikhlas, dan rendah hati Nah itu, itu apa hubungannya, ya ada, ada hubungannya Jadi kalau untuk mau teman-teman, kawan-kawan mau melakukan yang mau memakai amalan, mau memakai apa ya namanya Ya semuanya, karena pasti ada ikhtiar, jadi kayak amalan, apa segala macam Kalau kita tidak didasari dengan ikhtiar, ya kalau dibarengi dengan ikhtiar, ya percuma juga Jadi kita melakukan segala sesuatu, itu kalau enggak didasari dengan niat, ya sama saja Dan yang paling utama itu hati Hatinya Hatinya yang bagaimana ya, yang ikhlas, sabar Nah ikhlas, niat, ikhlas, sabar Nah itu Dan kita juga harus rendah hati Nah itu biasanya jarang yang ini ya, apa ya, enggak, secara tidak disadari itu Dari itu, dari empat itu tidak kita terpikir ya Kalau enggak itu tidak terpikirkan Wah saya mau pakai amalan inilah, amalan itulah Memang amalan itu memang benar Bisa mendapatkan uang Bisa untuk merubah nasib ke depannya lebih baik Bisa untuk melunas hutang Ataukah untuk yang lain-lain Tapi kalau dilakukan Itu hanya sebatas itu Ya melakukan sesuai dengan Pak Ustadz Penyuruhnya bagaimana, caranya bagaimana Nanti juga ada yang mengijasai bagaimana Nanti yang ini, yang itu Tapi kalau dilakukannya asal-asalan Yaitu ya percuma Nanti enggak ada hasil Ujung-ujungnya Ah amalan ini enggak bagus Amal ini enggak manjur Yang ini enggak manjur, itu enggak manjur Nah itu kesalahannya di mana Ya dari kita sendiri Kan begitu teman-teman Enggak pakai amalan pun Itu bisa berhasil Enggak usah pakai amalan ini Enggak usah pakai amalan itu Kalau mau pakai amalan juga lebih baik Tapi tidak pakai amalan pun bisa Asalkan Yang akarnya tadi itu dilakukan Apa itu tadi Ya itu tadi Amalan atau amalan Yang akarnya Dasarnya itu kalau dilakukan Tanpa amalan Yang ini, yang itu Itu sebetulnya sudah bisa Merubah nasib Lebih baik Apa itu Ya tadi Apa itu, apa itu meluluk Jadi yang utama itu Sabar, ikhlas Dan yang jelas itu Rendah hati Itu, itu Itu, itu Sebetulnya amalan Satu-satunya yang Benar-benar untuk Merubah kita Itu amalan itu Buat siapapun Semuanya Siapapun Di dunia ini Dari segala Itilahnya Semuanya Agama Semua Agama itu Tetap Dasarnya Akarnya itu Yaitu Dari hati Mau pakai amalan Apapun Kalau enggak ada yang Empat itu Sama saja Makanya dari itu Yang utama Kita Harus bisa Atau Membiasakan Membiasakan Yang Dilakukan Sehari-hari Yang kita Lakukan Sehari-hari Itu Tetap Dari Niat Kita mau Melakukan Apa Untuk Apa Dan Untuk Melakukannya Harus Pakai Kesabaran Kok Pakai Kesabaran Iya Karena Kesabaran Itu Itu Proses Nah itu Untuk Apa Namanya Untuk Proses Proses Menuju Lebih Baik Kedepannya Itu kan Harus Pakai Proses Dan Prosesnya Itu Tidak Sebentar Kalau Dilakukan Setiap Hari Setiap Kegiatan Setiap Hari Itu kan Membiasakan Yang namanya Proses Itu harus Perlu apa Ya Perlu Kesabaran Dan Yang Dilakukan Setiap Hari Itu Harus Memakai Hati Yang Ikhlas Nah Itu Yang Paling Susah Yang Namanya Ikhlas Itu Yang Paling Biasanya Agak Susah Susah Gampang Gampang Bagi Terbiasa Tapi Kalau Yang Belum Terbiasa Mau Melakukan Ikhlas Itu Memang Susah Nanti Saya Bikinkan Videonya Cara Melatih Untuk Keikhlasan Nah Itu Untuk Teman Teman Mudah Mudahan Bermanfaat Jadi Intinya Intinya Semua Untuk Merubah Lebih Baik Kedepannya Atau Merubah Rezeki Kita Uang Banyak Ataukah Serba Kecukupan Rezeki Banyak Nah Itu Tanpa Amalan Yang Lain Pun Sudah Cukup Sudah Bisa Kalau Ada Yang Amalan Yang Lain Asalkan Bisa Melakukannya Ya Boleh Tapi Yang Utama Yang Tadi Niat Sabar Ikhlas Dan Rendah Hati Itu Amalan Yang Ampuk Amalan Yang Ampuk Itu Memang Dari Sananya Itu Dari Dari Tuhan Sang Kedipta Itu Bukan Kita Memang Dikiptakan Harus Seperti Itu Untuk Melatih Diri Supaya Kita Bisa Lebih Baik Kedepannya Dengan Mengolah Hatinya Mengolah Hati Perasaan Semuanya Itu Yang Seperti Tadi Saya Sampaikan Itu Kuncinya Seperti Itu Baik Tuhan Mudah Mudahan Dipahami Dan Mudah Mudahan Mengerti Omongan Seletah Seletoh Yang Bingung Memutar Balik Memutar Mudah Melulu Intinya Ya Cuman Itu Itu Aja Tentang Kesabaran Keikhlasan Dan Untuk Menjadikan Kita Harus Tendah Hati Baik Kauan Mudah Mudah Bermanfaat Kalau ada Kata-kata Kauan Berkenan Hati Saya Mohon Maaf Kalau ada Yang Mau Berdasarkan Kritik Ataukah Mau Berbagi Pengalaman Ataukah Tanya Silahkan Di kolom Komentar Dan Mudah-mudahan Kita Semua Selalu Dilindungkan Allah Dan Untuk Menjadi Yang Lebih Baik Kedepannya Dan Dilancarkan Rezekinya Dan Dimudahkan Jogalah Urusannya Urusan Kita Masing-masing Baik Kauan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.